dari keempat buah dioda ini yaitu yen 4007 ini disusun jembatan jika ada salah satu yang bermasalah kadang juga akan menimbulkan shot sehingga membuat listrik di rumah kita menjadi trip ataupun ceklek Assalamualaikum Wr. Wb selamat bergabung kembali teman-teman di channel Arya Hobi pada video kali ini saya akan memberikan tips sederhana cara mengetahui driver lampu seperti di hadapan saya ini masih baik ataupun sudah rusak teman-teman ataupun masih normal ataupun konsret ataupun shot baik itu jenis mesin lampu LED ataupun mesin lampu LHE oke kebetulan ini saya juga ada seorang penanya seperti ini kurang lebih jadi bagaimana cara mengetahui driver lampu masih baik ataupun sudah konslet ataupun shot oke teman-teman langsung saja kita mulai driver lampu mempunyai dua kabel input teman-teman ini menuju ke AC sama baik LED ataupun di LHE semacam ini kedua buah kabel ini yang masih normal teman-teman artinya bahwasannya driver tidak shot ataupun konslet seharusnya tidak berhubungan ataupun tidak terjadi konektivitas jika kita hubungkan dengan menggunakan multimeter saya akan ambil contoh teman-teman cara mengecek mengetahunya dan ini pun hanya salah satu ciri ataupun indikasi saja kita gunakan multimeter skala ini teman-teman skala diuda ini yang paling familiar saja ataupun kalau mungkin yang dilengkapi dengan bunyi buzzer akan berbunyi jika kita hubungkan ke dua perub oke saya akan coba teman-teman saya akan menggunakan multimeter yang menggunakan buzzer metode buzzer ini saya akan hubungkan oke akan berbunyi seperti ini oke lantas bagaimana cara mengetahui bahwasannya driver masih baik teman-teman driver yang masih baik ataupun masih normal minimal kalau kita hubungkan kedua perub ini teman-teman harusnya tidak berbunyi kita ambil contoh misalkan ini di mesin lampu ele ini kita akan coba hubungkan dengan kedua perub ini boleh dibolak-balik oke ini berbunyi ini artinya driver ini bermasalah ataupun shot ataupun consulate teman-teman sedangkan yang masih baik seharusnya tidak berbunyi saya ambil contoh ini teman-teman oke ini tidak berbunyi artinya tidak terjadi konektivitas kalau ini kita hubungkan akan berbunyi terjadi konektivitas sama halnya di mesin lampu led seperti ini oke tidak berbunyi kenapa demikian jika terjadi konektivitas itu artinya shot biasanya yang sering saya temui kebanyakan bermasalah di bagian penurun tegangan teman-teman yaitu terutama pada diodabrit diodabrit adalah semacam ini teman-teman ini saya perjelas biar oke seperti ini adalah diodabrit teman-teman ini yang menyebabkan terjadinya driver shot ini dari keempat buah diodabrit ini strip ataupun jeklek maka kebanyakan tuser-tuser menggunakan anti jeklek ataupun membuat alat anti jeklek ini bertujuan jika mendapati sebuah driver yang shot ataupun kungslet semacam ini teman-teman jadi salah satu cirinya jika kita hubungkan seperti ini akan berbunyi beep atau terjadi konektivitas oke seperti ini artinya shot jadi cukup mudah sekali teman-teman kalau yang masih normal tidak akan berbunyi dan ini hanya salah satu indikasi ataupun salah satu ciri teman-teman tapi belum jaminan bahwasannya driver ini normal untuk mengetahui sebuah driver itu normal ataupun masih baik menurut saya yang paling abdol adalah menggunakan beban teman-teman kalau kita hanya menggunakan pengukuran misalkan pada mesin lampu LED seperti ini kita hanya menggunakan multimeter digital oke akan menunjukkan sebuah angka ataupun tegangan tetapi pernah kejadian teman-teman jadi pada mesin lampu LED ini kita ukur tegangan keluar antara 200 sampai 300 volt itu tapi setelah kita kasih beban ternyata mesin ini tidak mampu menyalakan beban kenapa demikian? karena arusnya sudah melemah ataupun driver ini bermasalah jadi untuk mengetahui driver masih normal dan tidak langkah selanjutnya kita harus mengetes dengan menggunakan beban seperti ini misalkan saya kasih beban dengan lightboard ataupun mungkin teman-teman bisa menggunakan alat semacam ini yang saya pernah coba dan saya pernah juga membuat videonya ini akan lebih mengetahui dengan benar teman-teman karena kita menggunakan beban sama halnya dengan ini teman-teman ini mesin lampu LHA ini kalau kita tes tadi tidak shot tetapi untuk menguji lampu ini masih baik dan tidak harus menggunakan beban dia itu harus memasang tabung CFL-nya ini ataupun tabung neon-nya ini teman-teman oke jadi bisa disimpulkan yang pertama kita menguji dengan menggunakan multimeter jika terjadi shot artinya kalau shot ini otomatis kita tidak perlu mencoba kalau yang tidak shot kita harus menguji dengan beban itu cara yang paling sempurna dan paling baik teman-teman oke teman-teman mungkin hanya ini yang bisa saya share pada teman-teman kurang lebihnya mohon maaf bagi penanya mudah-mudahan bisa dipahami semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh